Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gerbang menuju kepada keyakinan akan mimpi-mimpi Muhammad Qasim Sebagai al-Mahdi adalah hadis sahih Hadis sahih mengenai mimpi Bahwa di akhir jaman Kata bagina Rasulullah SAW Itu tidak ada lagi Wahyu Tidak ada lagi Nabi Namun Allah SWT memberikan pesan melalui mimpi-mimpi Itu kabar gembiranya itu melalui mimpi-mimpi Nah itu merupakan satu hadis Yang menjadi gerbang Pintu gerbangnya masuk ke Ke mimpi-mimpinya Muhammad Qasim Sebagai al-Mahdi Begitu Karena begini Hadis itu kan sumbernya dari Rasulullah SAW Hadis itu Al-Quran sumbernya dari Allah SWT Begitu Nah Kalau mimpi-mimpi Muhammad Qasim ini Memang benar Berarti Artinya dia langsung mendapatkan informasi dari Allah SWT dan Rasulullah SAW Berarti itu sangat sohi sekali Sangat betul-betul kebenarannya terlihat begitu Ya kan Dan ternyata terbukti bahwa Banyak mimpi-mimpinya yang sudah terjadi Dan juga Dia mimpi dari usia 5 tahun sampai sekarang Ya Tidak terjadi apa-apa Apabila memang dia berbohong Tentu Allah SWT akan mengajabnya Begitu Itu udah Keterangannya seperti itu Dan yang terpenting juga Yang patut disampaikan Kepada orang yang bertanya adalah Bahwa Islam itu sudah sempurna Jadi Allah SWT telah menyempurnakan agama Yaitu Islam Yaitu Ada Rasul yang terakhir Itu bagi nama Muhammad Rasulullah SAW Nah Mimpi-mimpi yang Merupakan satu Informasi atau satu kabar gembira Dari Allah SWT dan Rasulullah SAW Pada Muhammad Qasim Itu tidak ada ajaran baru Tidak ada sesuatu yang baru Tetapi Mengingatkan kita Memotivasi kita Bagaimana Kita Apa Bersama-sama bersatu Untuk membangun Islam Sebagaimana Islam Pada waktu Seribu empat ratus tahun yang lalu Yang dipimpin oleh Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam In 2014 In January Allah told me I have tested you From this girl I want to see you Either you are a person Who despires The mercy of Allah Or not So After it In April Allah told me The first time Qasim Narej your dreams To the whole world To other people I want to Show the whole world Who Who